Tahun 2017, Pemko Batam kembali merencanakan pelebaran jalan di sejumlah ruas di kota Batam. Setidaknya ada tujuh ruas jalan yang akan diperlebar, yakni jalan dari Hotel Planet Holiday menuju The Hill atau Tanah Longsor, Simpang Telkom sampai ke Hotel Collecta, Simpang Telkom sampai ke Terowongan Pelita, kemudian dilanjutkan dari Terowongan Pelita hingga Simpang BNI, dan Simpang BNI hingga Simpang Franky, terakhir Simpang Apartemen Harmony ke Simpang Baloi Center. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjelaskan, perbaikan-perbaikan juga meliputi cekungan-cekungan di jalan yang akan dinaikkan dan diratakan. Bangunan-bangunan yang ada di pinggir jurang akan ditertipkan. Namun Rudi mengaku, proyek pelebaran jalan tersebut terkendala perhitungan row jalan yang semakin kecil. Jika dulunya row jalan berukuran 35 meter, kini akan berubah menjadi 30 meter. Proyek pelebaran jalan juga disertai pengaspalan untuk jalan-jalan yang sudah disemenisasi tahun lalu. Antara Planet Holiday ke The Hill. Bisa bayangkan nggak? Tanah Lungsor ya. Tanah Lungsor ya. Tanah Lungsor itu berarti? Itu, kan ada cekung juga ya? Ya. Jadi secara sepaketnya dinaikkan cekung. Yaitu yang pinggir kulit agak jurang, buka habis. Sehingga nanti bisa dua lajur, setiap jalur bisa dua lajur. Dan dibikin dua lajur. Kalau bisa tiga, tiga. Kalau row-nya bisa tiga puluhan, maka itu bisa tiga lajur setiap jalurnya. Itu satu, kedua dari Simpang Telkom, yang sekarang berhenti itu, ke kolektan. Itu juga buka tiga lajur. Artinya, kiosk-kiosk sama pohon-pohon besar itu sama ruku yang di atas itu, Itu ya, makin dibuka abis itu. Ruku tak kena. Kiosk-kiosk kena. Kiosk-kiosk kena. Sama rumah-rumah yang ditambah sendiri, Setelah dari Telkom itu kan ada tambahan itu. Untuk lebaran ruas jalan ini nantinya banyak kiosk liar yang akan digusur. Hal tersebut menjadi salah satu konsekuensi agar kota Batam bisa lebih nyaman dan tertata. Nureka Devi, Muhamzani, Kilas 7 menginformasikan.